Halo televerse! Akhirnya, sekian purnama PDI perjuangan bertarung dengan internalnya sendiri demi mengusung satu nama untuk bertarung di kontestasi pemilihan presiden. Menjelang lebaran kemarin, Ganjar Pranowo resmi diusung sebagai capres Partai Banteng Moncong Putih. Penetapan tersebut dilaksanakan dengan hikmat oleh beberapa petinggi partai termasuk Sang Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri. Dengan pemasangan kopiah ke Kepala Ganjar, Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut akhirnya resmi menyandang status sebagai bakal calon presiden dari Partai PDIP dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Cuman yang jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana nasi Puan Maharani? Masa udah nyebarin baliho sana-sini tapi nggak diusung sama partai milik orang tuanya sendiri? Atau jangan-jangan, skemanya bakal seperti yang dikatakan Bambang Pacul, bahwa siapapun presidennya, wakilnya harus Puan. Hmm, agak riskan sih buat maksain Puan. Pasalnya, kalau kita mau ngebandingin Ganjar dengan dirinya, sudah jelas putri dari presiden kelima ini akan kalah pamor. Apalagi beberapa rekam jejak lelaki berambut putih ini punya catatan baik selama memimpin Jawa Tengah. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan besar-besaran. Hanya saja, baru-baru ini citra gubernur Jawa Tengah tersebut harus hancur akibat batalnya Piala Dunia di Indonesia. Masyarakat merasa penyebab utama gagalnya Piala Dun di tanah air disebabkan karena penolakan Ganjar terhadap timnas Israel yang akan bertanding di Indonesia. Akibatnya, akun Instagram beliau dipenuhi komen-komen tentang kekecewaan kepada sosok Ganjar. Namun, beberapa warga net juga tetap membela aksi yang dilakukannya. Sangat disayangkan ya, citra beliau harus hancur gara-gara masalah ini. Kuat-kuat deh, Pak, untuk ngambil kembali hati masyarakat. Sementara itu, mendengar Ganjar diusung oleh Partai PDIP, Anies Baswedan yang juga akan maju untuk memperbutkan kursi RI1 juga ikut memberikan selamat kepada Ganjar berkat terpilihnya sebagai bakal capres 2024. Harapan-harapan positif dilontarkan beliau untuk Ganjar agar nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sejatinya, Anies ini juga menjadi lawan yang tangguh untuk Ganjar dalam memperbutkan pimpinan tertinggi di tanah air. Walaupun elektabilitasnya rendah, Anies nggak boleh dipandang sebelah mata. Kemungkinan beliau ini bakal mengamankan suara dari golongan-golongan tertentu yang jumlahnya tentu saja masif banget. Selama memimpin ibu kota Jakarta, Anies juga sebenarnya nggak malu-maluin. Contohnya aja nih, program Taman Maju Bersama yang dicanangkan Anies membuat masyarakat puas akan kepemimpinan beliau. Program tersebut diharapkan untuk membangun ruang terbuka hijau untuk masyarakat setempat. Nggak cuma sebagai tempat penanaman tumbuhan aja, tapi penyediaan fasilitas-fasilitas seperti tempat bermain anak, jalur jogging, serta arena berolahraga juga tersedia. Buat fasilitas kesehatan, Pemprov juga sudah menyediakan kartu Jakarta Sehat alias KJS yang dapat membantu meringankan biaya pengobatan masyarakat. Nah, dari track recordnya inilah, Surya Paloh, selaku ketua umum partai Nasdem, berani untuk mengusung Anies sebagai calon presiden nantinya. Katanya, Anies adalah terbaik dari yang terbaik. Makanya, Ganjar harus benar-benar nyiapin strategi untuk melawan sang rivalnya ini. Apalagi, Anies bersama Nasdem udah membentuk koalisi untuk menggait suara lebih banyak dari partai-partai lain. Koalisi tersebut diikuti oleh partai Nasdem sendiri, partai PKS, dan juga partai Demokrat. Koalisi itu diberi nama dengan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan atau disingkat KPP. Harus diakui, Anies udah terlebih dahulu pasang kuda-kuda untuk maju menjadi presiden sampai-sampai sudah membentuk koalisinya sendiri. Sedangkan, partai PDIP baru banget mengusung nama yang bakal maju di Pilpres nanti. Jadinya, harus nyari-nyari koalisi yang tepat dulu nih partai banteng merah. Cuman, Anies maju juga bukan tanpa no da di badannya. Selama ia memimpin DKI Jakarta, beberapa kali dirinya mendapat keritikan akibat gebrakan-gebrakannya. Contohnya aja nih, peristiwa terbakarnya depo Pertamina Plumpang yang terjadi beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut menghanguskan pemukiman warga yang bertempat tinggal di sekitaran area depo Pertamina. Akibatnya, 29 warga harus meregang nyawa akibat peristiwa ini. Semua orang, termasuk Ahok, yang notabene mantan gubernur DKI, juga ikut menyalahkan Anies, perihal 29 korban tersebut. Pasalnya, bukannya merelokasi masyarakat yang tinggal di dekat depo Pertamina, Anies justru malah menerbitkan IMB sementara untuk mereka. Jadinya, makan korban kan kebijakannya? Berbeda dengan Prabowo yang sejauh ini anteng-anteng aja di kursi jabatan Menteri Pertahanan. Bahkan, akhir-akhir ini elektabilitas Prabowo dikabarkan meningkat akibat sering dibawa sama Presiden Jokowi dalam beberapa kunjungan kerja. Waduh, bisa-bisa Ganjar dan Anies kalah telak nih. Gak hanya mengandalkan elektabilitas yang sifatnya praduga, Prabowo mengamankan kesempatannya untuk menduduki singgah sana Presiden dengan masuk dalam koalisi besar. Dimana koalisi tersebut diprakarsai oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PKB, Partai PAN, dan juga Partai PPP. Apalagi, di gadang-gadang yang akan diusung koalisi ini adalah Prabowo. Makin mudah deh Prabowo untuk maju di Pilpres nanti. Ya, walaupun ujung-ujungnya partai terakhir yang disebutkan justru memusung Ganjar sebagai capres. Bahkan, kalau berbicara pendanaan untuk nyalonin sebagai Presiden, beliau ini cukup tajar dibanding calon-calon lain. Pasalnya, total kekayaan selaku Menhan ini mencapai 2 triliun rupiah. Kekayaan segitu gedenya beberapa persen berasal dari aset properti sebanyak 10 bidang dengan nilai sebesar 275 miliar rupiah. Beberapa kendaraan di garasi rumah juga menjadi penyumbang kekayaan milik ketum Partai Gerindra ini. Tercatat, beliau punya Toyota Alphard lansiran 2005 yang terparkir manis bersama Honda CR-V keluaran tahun 2007. Agak jadul dikit, ada Land Rover Defender keluaran tahun 1994 yang ditemani Land Cruiser tahun 1980. Kalau buat tahun 2000-an, beliau juga punya Mitsubishi Pajero yang terparkir rapi bersama sebuah Lexus LX. Kalau di total-total, harga semua mobilnya nyampe 1,2 miliar rupiah. Ditambah dengan harta bergerak lainnya, surat berharga, khas, dan setara khas, beserta harta lainnya yang kalau dihitung-hitung nyentuh 1,7 triliun rupiah. Jumlah segitu jauh banget dibanding total kekayaan ganjar yang hanya menyentuh 11,7 miliar rupiah. Buat rinciannya, beliau juga memiliki 8 aset properti yang nilainya mencapai 2,6 miliar rupiah. Selebihnya, disumbangkan dari beberapa kendaraan yang dimilikinya. Mulai dari Nissan Teana lansiran tahun 2013, Pajero Sport keluaran tahun 2018 hingga Toyota Crown tahun 2008 juga dimilikinya. Untuk mobil terbaru, ganjar membeli Hyundai Ioniq 5 keluaran tahun 2021 seharga 620 juta rupiah, plus kas dan setara khas serta harta bergerak lainnya yang totalnya mencapai 7,5 miliar rupiah. Terus, gimana dengan kekayaan Anis? Sebenarnya kalau keuangan Anis dan Ganjar beda tipis sih, soalnya ex-gubernur DKI Jakarta ini memiliki total kekayaan sebesar 10,9 miliar rupiah. Dari rinciannya, terdapat 6 bidang aset properti yang nilainya mencapai 14,7 miliar rupiah. Emang sih, nilai aset propertinya cukup besar, tapi beliau ini hanya punya sebuah mobil dengan line-up Honda Odyssey keluaran tahun 2016 dengan harga 450 juta rupiah. Sederhana banget ya, beliau yang satu ini. Ditambah lagi harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya yang totalnya nilainya mencapai 3,2 miliar rupiah. Seharusnya sih, total kekayaannya nyampe 18,5 miliar, cuman karena ada utang, jadinya 10,9 miliar rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya.